Selamat sore rekan-rekan semua Saya sangat senang karena saya menerima ini Dari paket dari China Karena saya pesan dari sejak tanggal 4 Baru tiba kemarin tanggal 22 Sekarang saya mau unboxing Ini masih disenggel ya Ini Ini Atlas 200 Development Kit Masih Sudah diinspec oleh Sukovindo Masih disegel Ini power supplynya Sudah Indonesia Ini bendanya Ini Huawei Aplus 200 Development Kit Kemudian disamping Dan disini Ada untuk power supply Ini untuk USB tipe C Untuk programming Ini micro SD untuk semacam harddisknya Bisa sampai 4TB Dan ini untuk jaringan networknya Dari sini saya akan buka Ini pelan-pelan Nah ini bisa terbuka Ini dalemannya Ini ada kipas Untuk mendinginkan Ascent 310 nya Nah ini ada 40 pin Untuk expansion I.O nya Kita bisa programming Untuk digital I.O I2C Dan Miso Kemudian ini ada lampu LED Di sebelah sini Ini ada lampu LED untuk Kita bisa melihat status dari Proses booting dari atlas ini Kemudian di sebelah sini ada slot Untuk kameranya Sekarang saya akan buka kameranya juga Ini beri pie camera 2 Kita colokkan Selainnya masuk ke channel camera 0 Seperti ini Ini micro SD Yang kita sudah program sebelumnya Untuk memasukkan development library nya Ke bagian slot ini Nah ini berarti sudah siap Ini semacam hard disk nya Saya akan menyalakan atlas nya Karena saya sudah hubungkan Dengan power supply di sebelah sini Dan ini kabel network Ke jaringan saya Sekarang saya akan menyalakan power nya Nah terlihat ini power Power LED nya menyala Dan ini power Sudah menyalakan proses booting Ketika 44 nya sudah menyala Berarti sistem sudah ready Ini sudah menyala 4 LED nya Berarti dia sudah ready Ini saya akan panggil Oracle virtual box Karena saya akan memanggil Ubuntu 16.04 nya Di dalam virtual box ini Ini terminal nya sudah ready Sekarang saya panggil terminal Saya akan panggil Source Atlas Bin Activate Ini saya akan panggil MindStudio Bin MindStudio Sekarang saya akan aktifkan MindStudio Developer nya Ini proses sedang loading Ini software MindStudio nya Sudah versi 2.1.0 Nah kita akan open project Saya taruh di Saya taruh di Surya di bagian Ascent project Yaitu Project Recognition Nah disini Pertama kita harus ubah parameter konfigurasi nya dulu Ini nama IP nya Atlas itu di 192.168.02 Dan channel nya channel 1 Kemudian kita lakukan Nah disini programming nya adalah menggunakan C++ Jadi ini Disini ada main CPP nya Nah ini nama program nya disini Kita setinggal pakai saja Berikutnya adalah kita melakukan Compile Build Ini proses build nya Disini ada cross compiling Dia menggunakan Arc 64 Linux Genu G++ Dia akan mengkontak Ke target nya Dia akan menjadikan objek Kemudian akan di loading Dilinking Setelah dilinking Dia akan install ke target Dan dia Lakukan building juga Ya Nah installing ke target Setelah proses build nya berhasil Sekarang kita buka terminal Nah di terminal ini kita bisa melihat Dengan perintah LL Dan sekarang kita harus menjalankan Ini run presenter server nya Jadi bus Run Presence server Asana Dia akan mengecek Python library nya Nah kita memakai IP 168 015 Kemudian Injectory nya adalah Home Suryadi Video storage Kita enter Nah ini sudah siap Sekarang kita jalankan program nya Disini yang Hijau Kita run Nah dia akan running Ya Connected Ya Synchronizing Dia akan melakukan Copying Mengcopy dari Notebook ini Ke target atlas nya Proses sedang berlangsung Synchronizing Sambil menunggu itu Kita buka browser Sekarang kita buka Browser kita Chrome di dalam Linux ini Yaitu Alamat 192 168 015 Port nya 709 Kita kita ketik Akan muncul layar ini Ini namanya Presenter server nya Nanti disini ada application list Nah kita daftarkan dulu Wajah yang kita mau kenal Nah disini Saya bisa ketikkan Suryadi Jazz Kemudian Kita browse Fotonya Disini Di Huawei Nah ini saya mau ambil foto yang ini Saya kenali Nah ini saya sebagai Suryadi Jazz Saya submit Oke segisinya sukses Berarti sekarang saya punya 4 foto Sudah di batik Sudah di jazz Sudah di yang pakai kuning Dan sudah di kartu karyawan Nah setelah itu kita ke application list Kita sekarang panggil videonya Maka muncul layar ini Dan ini sudah dia mengenali wajah saya Dia kadang-kadang mengenali saya sebagai yang pakai batik 80% Atau pakai jazz Kemungkinan karena mukanya sama Jadi di tahapan ini ada tahapan deteksi posisi mukanya Ini deteksi face Kemudian dia ada recognition Ini siapa yang ada di layar ini Ini dikenali sebagai Sudah di jazz Atau sudah di batik Karena mirip-mirip Coba lihat lagi Face library nya Ini adalah kumpulan foto-foto yang kita bisa training ke dalam Kedalam ini Misalnya ada 6 orang baru Ya kita ketik sini 6 orang baru Kita ambil fotonya Kita submit Akan menjadi database disini Nah nanti Ini bisa dikembangkan lebih lanjut Untuk memberikan salam Memberikan pengetahuan Sudah disudah hadir Atau segala macem Itu tergantung kemampuan kita saja untuk programmingnya Nah saya sekarang sedang belajar untuk mendeteksi kalau saya pakai masker Jadi kalau saya tutupin masker Dia akan saya training ini sudah dipakai masker atau bukan begitu Kemudian untuk demo ini Terima kasih Saya undang saudara-saudara untuk bergabung bersama saya untuk belajar lebih lanjut mengenai aplikasi Atlas ini di komunitas Atlas Indonesia ini Alamatnya anda bisa cari komunitas Atlas Indonesia lalu klik join Terima kasih